Ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Desmice, mahasiswa prodi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, berhasil meraih gelar Doktor Ekonomi dalam ujian promosi doktor dengan nilai A yang memuaskan. Dengan mengangkat judul disertasi, peran mediasi daya saing pada tata kelola, motivasi dan perilaku inovatif terhadap kinerja UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Kamis 30 Juni 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Program Studi Doktor Ekonomi, melaksanakan ujian promosi doktor ekonomi atas nama Desmice, bertempat di ruang sidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Telanai Pura, Kota Jambi. Pencapaian luar biasa berhasil ditorehkan Desmice, yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pasalnya, dalam ujian promosi doktor ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unja, Desmice merupakan warga desa penawar kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci, merupakan perempuan pertama yang berhasil meraih gelar doktor di desa tersebut. Desmice mengangkat disertasi berjudul Peran Mediasi Daya Saing pada Tata Kelola, Motivasi dan Perilaku Inovatif Terhadap Kinerja UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam ujian promosi doktor tersebut bertindak sebagai ketua sidang yang juga dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unja, Dr. Haji Junaidi, SEMSI. Sekretaris yang juga ketua prodi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unja, Profesor Johanes, SEMSI. Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal dari Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Iza Mavruha, SEMSI. Promotor Dr. Dr. Andus Syahmardi Yaakob, MBA. Kopromotor Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Kopromotor Dr. M. Surya Hidayat, SEME. Penguji Dr. Dr. Andus Edward, MS. Dan penguji Dr. Idham Khalik, SEMM. Usai sidang promosi Dr. Desmice mengatakan, dengan hasil disertasi tersebut diharapkan agar model yang ditemukan ini bisa menjadi jawaban dari semua pelaku UMKM, sehingga UMKM bisa lebih ditingkatkan dan kinerjanya bisa lebih baik. Apapun yang terjadi terhadap UMKM bisa tetap eksis di tengah masyarakat, karena UMKM ini merupakan salah satu usaha yang pendapatan daerah yang paling besar dari sektor UMKM. Maka keberadaan UMKM harus terus dikembangkan. Saya harapkan model yang saya kembangkan ini bisa menjadi jawaban dari semua pelaku UMKM, sehingga UMKM bisa lebih ditingkatkan dan kinerjanya bisa baik, sehingga UMKM ini ketika apapun yang terjadi bisa tetap eksis di tengah masyarakat. Karena UMKM ini merupakan salah satu usaha yang memang pendapatan daerah yang paling besar itu ada di UMKM. Jadi harus tetap dikembangkan, makanya variabel inovasi itu tetap dikembangkan. Sementara promotor Dr. Dr. Andusyah Mardi Yaakob MBA, sangat mengapresiasi promo Venda karena sangat konsen terhadap pengembangan pertumbuhan UMKM, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti diketahui, Medan di Provinsi Kepulauan Riau sangat berat, karena menghubungkan pulau yang satu dengan yang lain, dan akses pun menggunakan jalur laut. Sangat konsen sekali kepada pengembangan pertumbuhan daripada UMKM, khususnya di Kepulauan Riau, karena kita tahu Medan Kepulauan Riau itu sangat berat, karena menghubungkan satu pulau dengan pulau itu aksesibilitasnya melalui laut. Jadi, hanya beberapa pulau-pulau besar yang mendapat perhatian dari pengembangan di Kepulauan Riau itu sendiri. Dan juga ada pulau di dekat itu yang memiliki akses yang bisa dijangkau. Tapi bagaimana dengan pulau-pulau lain? UMKM juga punya hidup dengan sangat-sangat juga potensinya sangat besar. Ketua Sidang yang juga dekan FEB Unja, Dr. Haji Junaidi SEMSI mengatakan, Promo Fenda meneliti UMKM yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, maka model yang dihasilkan tentunya bisa digunakan untuk meningkatkan pengembangan UMKM. Tidak hanya di Kepulauan Riau, tapi juga di Kepulauan yang lain. Beliau ini meneliti mengenai kinerja UMKM, khususnya di Kepulauan Riau. Model yang dihasilkan tentunya bisa digunakan untuk meningkatkan kerja UMKM, tidak hanya di Kepulauan Riau, tapi juga di Kepulauan lainnya. Karena memang karakteristik UMKM di Kepulauan itu beda dengan Kepulauan Riau. Iqbal, JAK TV, melaporkan.